Kisah selanjutnya di part yang ketiga, jejak terakhir Poppy Mercury sebelum berpulang. Kisah ini akan diceritakan oleh kakak kandung Poppy Mercury. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini nomor 557, terbitan bulan Agustus 1995. Dan berikut ulasan dari kisah ini selengkapnya. Segmen yang ketiga, Poppy Mercury syok dilabrak istri pejabat. Tahun lalu, kondisi kesehatan Poppy Mercury menurun drastis. Ia sempat dirawat sebulan penuh di rumah sakit Edven, Bandung. Sepulang dari rumah sakit, masih dalam keadaan lemah. Ia dilabrak istri pejabat ujung pandang. Wanita itu menuduh Poppy ada main dengan sang pejabat itu. Bahkan, dia bilang suaminya telah membelikan Poppy sebuah rumah di Bandung. Tutur Cepi, abang Poppy. Karena merasa tidak bersalah, Poppy balik melabrak. Sampai akhir hidupnya, Poppy tak pernah mengerti. Istri pejabat itu menuduh dirinya serendah itu. Lewat suaranya, Poppy memang berhasil membeli rumah di Bandung. Dua buah mobil, dan mampu memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Tetapi itu betul-betul dari hasil jeripayahnya sendiri. Bukan pemberian dari orang lain. Kata Cepi lagi. Poppy mengenal sang istri pejabat dua tahun lalu. Beliaulah yang mengundang adik saya untuk ikut show di ujung pandang. Cerita Cepi sang kakak yang merangkap sebagai manajer Poppy. Karena tuduhan ibu pejabat itu, Poppy benar-benar shock. Berat badannya turun sampai 15 kg. Mungkin karena sedih dan kecewa, penyakitnya kambuh lagi. Ia kembali harus beristirahat selama 3 bulan. Penderitaan Poppy tak berhenti sampai di situ saja. Dalam periode berobat jalan, ia minum beberapa vitamin untuk merangsang nafsu makannya. Ternyata keterusan dan berat badannya melampaui berat normal. Akibatnya tubuh Poppy jadi gemuk dan muncul gosip bahwa dia hamil. Poppy memang kerap dihantam gosip, tapi dari semua cobaan yang terberat saat diberitakan hamil. Kekecewaan itu memperburuk kondisi Poppy. Kandungan asam urat di tubuhnya meninggi. Ia juga mengeluh sakit pada lambung dan livernya. Seringkali, ia tak bisa tidur semalaman menahan sakit. Katanya, semua persendiannya terasa nyeri. Tuturnyonya Titi Supiati, ibunda Poppy Mercury. Sebetulnya, dokter yang menangani penyakitnya sudah berulang kali menyarankan agar ia istirahat total. Untuk sementara absen dari panggung dan rekaman. Tapi Poppy tak bisa menolak undangan untuk show. Tambah sang ibu. Tanggal 2 Agustus lalu, ia berangkat ke Padang untuk ikut memeriahkan Padang Fair. Padahal kondisi fisiknya masih sangatlah lemah. Mama gak usah khawatir, saya cukup sehat kok. Katanya sambil menolak tawaran ibunya yang ingin mengantarnya ke Padang. Di Padang, ia sempat menyanyikan satu lagu. Kasian Poppy. Dia selalu begitu antusias untuk ikut dalam setiap acara. Terutama acara hiburan bagi masyarakat banyak. Cerita Cepi. Pada Jumat 25 Agustus 1995, kondisi Poppy memburuk. Ia mulai sulit bicara. Pagi itu juga ia dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sesampai di rumah sakit, penyanyi selorok itu tak sadarkan diri. Rencananya, Senin pagi dokter akan melakukan tindakan operasi pada leher Poppy, tutur ibu Poppy. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tanggal 28 Agustus 1995, sekitar pukul 6 lewat 30 menit, Poppy pergi untuk selamanya. Pukul 11 siang, jenazah Poppy dibawa ke rumah duka di Jalan Perintis, Sarijadi, Bandung. Setelah sholat zuhur, jenazah artis berusia 22 tahun itu dimakamkan di TPU Sirnaraga, Bandung. Saya pasrah pada kehendak yang maha kuasa. Saya yakin, sekarang Poppy bahagia di sisinya. Kata Haji Kemal Johana, ayah anda Poppy. Rasanya terlalu pagi. Dalam usia begitu muda, ia harus meninggalkan jutaan penggemarnya. Namun siapakah yang dapat menolak panggilan yang maha kuasa? Yang jelas, kini bagi Poppy segala cobaan dan penyakit yang ia derita telah berakhir. Poppy Yusvidawati atau Poppy Mercury telah pergi. Ia meninggalkan orang-orang yang dicintainya, penggemarnya, rekan-rekan sesama artis, dan dunia musik Indonesia. Padahal namanya sedang berkibar, karirnya sedang memuncak, dan pamornya sedang kian bersinar. Namun bila diamati kembali, disamping penyakit yang selalu mengakrabinya, membuat dia sering mengeluh capek. Ada hal-hal yang menyiratkan nada pesimis. Kendati tidak secara langsung dilontarkannya. Ia tak ingin mengandalkan masa depannya hanya dari hasil tarik suara. Karena itu, Poppy juga pernah bekerja di sebuah bank. Dia masukkan gajinya setiap bulan di tabungan itu, untuk persiapan bila dia sudah tak menyanyi kelak. Selain itu, ia juga pernah mengutarakan rencananya ingin berhenti menyanyi jika sudah menikah dan punya anak. Kini Poppy benar-benar telah berhenti menyanyi. Kini ia tidak lagi diderah penyakit. Kini ia tak lagi menderita kelelahan. Karena Tuhan telah memberinya tempat istirahat yang abadi. Ayah, bunda, dan seluruh keluarganya telah ikhlas melepaskan putri tersayang menghadap sang pencipta. Karena itu mungkin jalan yang terbaik baginya. Dengan pasrah, mereka mengantarkan Poppy ke peristirahatannya yang terakhir di TPU Sirnaraga, Bandung. Beberapa artis penyanyi yang terkejut dan semula tak percaya bahwa rekan mereka Poppy telah berpulang, turut memberinya penghormatan terakhir, dan khusuk memanjatkan doa bagi arwahnya. Tampak diantaranya, Konidio dan keluarganya, Kembar Group, Nini Carlina, Mary Andani, Inka Christy, Musisi Balianto, dan pengarang lagu Roshid Sumantri. Begitu pula keluarga almarhumah Nika Ardila. Selamat jalan Poppy Mercury. Nama dan karyamu akan selalu kami kenang. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.